Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu saya lagi ya dengan Herman Tosardang Jadi mohon maaf ini kita sudah lama sekali ya Nggak upload video di Youtube banyak sekali 4, 3, 2, 1, stay fokus and stay tune Kali ini saya akan coba sharing sesuai janji saya ya Jadi pertama ini adalah video webinar yang saya lakukan internal ya Di Under Investment Club di AIC Nah karena ini apa namanya seminar Sorry webinar internal ini sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu Maka mungkin relevansinya agak kurang ya Ada beberapa juga yang sudah Mungkin sahamnya sudah jalan duluan atau kondisinya suara berbeda Tapi buat saya overall masih layak untuk ditonton Layak untuk dipelajari karena mayoritas adalah knowledge transfer Kira-kira seperti itu Nah teman-teman materinya seperti apa Kita lihat ya Sekali lagi catatan penting ini webinar sudah saya lakukan Dan ini rekamannya untuk saya share ke teman-teman Hal of 2022 action Jadi Under Investment Club ya Jadi group kami, group AIC Ini webinar yang sudah saya lakukan beberapa minggu lalu ya Jadi pertama ada portfolio evaluation Yang kedua telco corporate action Nomor tiga hot issue ya Adanya inflasi tinggi Kemudian recession Nomor 4, commodities evolution Post-fet hike Jadi setelah fat menaikkan cukup bunga acuannya Bagaimana nasib commodity ini ya Nasib commodity sampai dengan akhir tahun gila-gila seperti apa Webinar ini sebenarnya totalnya ada 3 sampai 4 jam Saya lupa ya 3 jam Jadi dalam kesempatan ini saya akan potong-potong Saya akan edit beberapa Saya akan upload ke youtube Satu persatu Kira-kira seperti itu Memang pertama-tama jadi Masalah relevansinya ya Karena ini webinar sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu Jadi nanti teman-teman tinggal diajak Tapi yang penting Yang paling penting buat saya Menurut saya adalah Bagaimana knowledge transfer ilmu Bagaimanapun juga ilmu Tidak ada ya Expired ya Untuk apa namanya Hal-hal yang sama di kemudian hari Teman-teman bisa terapkan Nah untuk yang pertama sebenarnya Menurut saya Yang relevansinya cukup tepat Dan teman-teman mungkin masih banyak yang bertanya-tanya Poin nomor tiga Hot issue ya Inflasi Resesi Apakah karena Resesi Amerika sebenarnya seperti apa Inflasi IHSG akan crash atau enggak Posisinya mungkin sekarang naik Tapi masih ada teman-teman yang Yang khawatir naik Tapi nanti tiba-tiba turun Atau seperti apa Nah Coba nanti akan kita bahas disini ya Nah nanti untuk mempercepat mungkin Setiap dua hari sekali Akan saya upload ke Youtube Supaya teman-teman bisa Apa namanya Mendapatkan informasi ini secepat mungkin Kira-kira seperti itu ya Oke untuk video Untuk video yang saya share kali ini adalah Terkait hot issue Inflasi and recession Seperti apa Selamat Ini mengarah kemana nih sekarang kan Begitu ya Ini Isunya sebenarnya sudah lama ya Inflasi yang tinggi ini sudah lama Hanya memang Efeknya Efeknya Sebenarnya frankly speaking Efeknya bisa dibilang Kalau di IHSG belum ada Kenapa belum ada Karena IHSG nya 7 ribu Kan gitu ya Simpelnya kan begitu Kadang-kadang kan kalau kita Ngobrol di mana Beberapa Beberapa hari belakangan ini Juga mulai banyak webinar Bahwa Bagaimana nasib IHSG Atau bagaimana nih kita IHSG Di tengah ketidakpastian global Gimana nih IHSG ini Di tengah resesi global Gimana nih IHSG ini crash Saya juga Melihatnya agak-agak Padahal IHSG nya 7 ribu Kan gitu ya Ketidakpastian Saya Saya kadang-kadang bingung Cuman saya pernah ikut webinar Saya Saya mau nanya Saya juga Enggak Enggak tega juga gitu loh Karena Saya Saya sering ikuti gitu Kalau dia Webminar tuh Saya selalu perhatiin Ya Contoh saja misal Pada tahun Pada tahun 2020 Meet Meet menjelang Ya kuartal ketiga lah Di saat saya lagi Semangat-semangatnya Waktu itu kasih teman-teman Optimisme Waktunya buy Semua akan naik tinggi Webminar dia Bikin ketidakpastian global Gitu kan Selalu ketidakpastian global Gonjang kanjing Bahaya 2021 Dia bikin webminar lagi Ketidakpastian global lagi Gitu kan Terus kemarin bikin lagi Ketidakpastian Nah terus kapan pastinya Gitu kan Terus kapan You enaknya gitu loh Kapan Ngajak orang Mikir yang enak Tiga tahun ketidakpastian Terus kan Dari IHSG Anjlo Ke 5.000 Sampai IHSG 7.000 Ngomongnya ketidakpastian Terus Jadi saya Ya sudah lah Saya Nah Saya mau mengajak teman-teman Berpikir lebih objektif lah Lebih objektif bahwa Gimanapun juga Kita nyari cuan gitu loh Ya Kalau ditakut-takutin terus Kan gimana ya Jadi ini Ini kita lihat ya Ini adalah Inflasi di Amerika Kenapa yang dilihat Amerika Karena ya Amerika ini Benchmarknya Semuanya ya Bank sentral yang Apa namanya Mempunyai efek paling besar Ya Kebijakan moneternya punya efek global Paling kuat ya di Amerika Kan gitu kan ya Terus kemudian Bursa yang punya Apa namanya Mahnitudo ya Contagion Yang besar Ke bursa global Ya di Amerika Kira-kira begitu Mata uang yang masih punya Peran penting Dalam kestabilan Moneter dunia Juga Amerika So jadi Yang perlu diperhatikan Memang Amerika Terakhir kemarin Ini 9 koin 06 ya Tertinggi selama 40 tahun Artinya memang Ini kejadian luar biasa Kenapa Karena 40 tahun terakhir Ini baru terjadi lagi Saat ini Jadi Sepanjang hidup saya Juga baru kali ini Amerika Apa Inflasinya setinggi Ini kan kira-kira kita Jadi Ini kejadian yang luar biasa Di 9 poin 06 persen Ini tahunnya ya Ini tahunnya yang bawah Baik Year on year Maupun month on month ya Dari bulan ke bulan Maupun dari tahun ke tahun Semuanya Tertinggi Sejak Sepanjang Grafik ini ya Kalau Ini tahun 40 tahun yang atas Yang bawah Dari 2005 Ini pembentuk inflasinya Nah kenapa saya Kenapa kita Mesti ngerti inflasi Karena Karena Jawabannya adalah Karena teman-teman Takutnya kan Dengan inflasi Sekarang gitu kan Kalau teman-teman Ikutin webminar Apapun Yang ngomongnya Ketidakpastian Dan yang ngomongnya Ketakutan Yang ngomongnya Ngomongin Crash Bursa crash Ngomongin Nyuruh bahwa Harus Cash Saat ini Nah Yang ditakutkan kan Inflasi Oleh karena itu Saya ajak Teman-teman Untuk ngomongnya Ngomongin Inflasi Ya Apa namanya Berusaha Memahami Inflasi Itu kondisinya Seperti apa sih Apakah memang Kita tuh Harus takut Ini di US Pembentuk inflasi Ini tidak begitu Detail ya Ini dari Data Bloomberg Dia Bloomberg tuh Ambil datanya Dari BPSnya Amerika Kira-kira gitu Core Ya Corenya Ini Itu ya Headline Year on year Core Services Barang Kemudian Makanan Dan energi Ini Pembentuk Jadi Gini Kalau saya Baca detail Itu memang Pembentuk Utamanya Core Inflasinya Itu tinggi Juga Jadi Core Inflasi Itu sebenarnya Praktis Dia tuh Barang Dan jasa Barang Dan jasa Biasanya Yang namanya Core Inflasi Itu di luar Makanan Dan energi Makanan Dan energi Makanan Atau Bahan Makanan Yang memang Langsung Dimakan Barang Barang Dan jasa Itu kan Banyak Semua Yang dikonsumsi Oleh rumah tangga Kemarin kita sudah Ngomongin Masalah rumah tangga Rumah tangga Itu kita Pokoknya selain Pemerintah Dan perusahaan Itu kan rumah tangga Rumah tangga Itu kan yang Dikonsumsi Adalah Barang Dan jasa Jadi Semua Barang Dan jasa Disebut Core Inflation Nah Di luar Biasanya Yang dikeluarkan Dari core Inflasi Itu adalah Makanan Dan Energi Kenapa Makanan Dan Energi Dikeluarkan Karena Makanan Dan Energi Itu Biasanya Very Apa Namanya Volatile Dia Sangat Sangat Mungkin Berubah Atau Sangat Apa Namanya Punya Potensi Untuk Berubah Volatile Volatile Itu berarti Deviasinya Itu Tinggi Standar Deviasi Misal Misal Harga Dasarnya Itu Apa Namanya Per Kilo Misal 50.000 Dia Volatile Kadang-kadang Tiba-tiba Bisa 10.000 Per Kilo Atau Someday Juga Bisa Menjadi 200.000 Per Kilo Jadi Deviasinya Tinggi Deviasi Ke atas Ke bawah Tinggi Dan Dalam Waktu Cepat Itulah Makanan Dan Energi Makanya Makanan Dan Energi Itu Dimanage Berbeda Di Luar Core Inflation Biar Enggak Kalau Istilah Apa Ngomongin Data Outlayer Kalau Outlayernya Ada Yang lain Jadi Kelihatan Enggak Bergerak Yang lain Padahal Bergerak Karena Bergeraknya Dikit Ada yang Bergeraknya Tinggi Sekali Atau Enggak Sekali Makanya Bergerak Sedikit Enggak Kelihatan Itu Namanya Outlayer Biasanya Itu Dikeluarkan Jadi Overall Semuanya Di sini Kalau kita Lihat Grafiknya Semuanya Punya Andil Saat Ini Di Amerika Jadi Amerika Kondinya Saat Ini Memang Lagi Inflasi Core Inflasi Food Energi Apalagi Jadi Semuanya Memang Lagi Naik Nah Sebelum Saya Lanjut Kenapa Inflasi Itu Mesti Dimengerti Lalu Dimanage Oleh Negara Yang Bersangkutan Karena Inflasi Itu Berbahaya Inflasi Kalau Terlalu Tinggi Maka Apa Namanya Stagflasi Stagflasi Itu Artinya Ya Menjadi Tidak Ada Orang Yang Mampu Membeli Lagi Akhirnya Kan Gitu Kan Pertumbuhan Ekonominya Ngedrop Akhirnya Resesi Bisa Kedepresi Gitu Makanya Harus Diminate Ya Nah Ini Sebagai Gambaran Ini Core Inflation Annual Tahunan Ya Amerika Serikat Versus OECD OECD Itu Negara-negara Tergabung Dalam OECD Ini Negara-negara Maju Dan Berkembang Ya Kebanyakan Negara Maju Ternyata Sampai Dengan 2022 Ini Datanya Sampai April 2022 Data Terakhir Saya Belum Dapat Perbandingannya Tapi Trendnya Sama Amerika Tuh Tinggi Jauh Di Atas OECD Nah Artinya Apa Artinya Jadi Teman-teman Tahu Sekarang Yang Inflasinya Tinggi Itu Memang Amerika Nah Gitu Ya Negara OECD Itu Ya Tinggi Tapi Minisible Menurut saya Tapi Begini Teman-teman Teman-teman Mesti tahu Inflasi Itu kan Data Inflasi Itu kan Dirilis oleh Badan Pocat Statistik Di Indonesia Di luar negeri Sama Cuman Mereka Biro Apalah Gitu Yang namanya Beda-beda Nah Inflasi Itu kan Dibentuk Oleh Beberapa Komponen Kan Dan Inflasi Itu kan Indeks Indeks Kenaikan Harga Jadi Ada Ada Model Perhitungan Ya Ada Perhitungan-perhitungan Khusus Yang sudah Dijadikan Model Pembentuk Hitungan Inflasi Artinya Harga-harga Itu dimasukin Kedalam Model Itu Nanti Keluar Angkanya Angka Inflasi Jadi Kalau Di suatu Negara Misal Contoh Di Indonesia Minyak Goreng Naiknya Tinggi Sekali 100% Cabai Naiknya 100% Lalu Ada Barang Apalagi 100% Tapi Inflasinya Kok Cuman 4% Ya Memang Begitu Karena Cabai Apa Itu Kalau Saat Dimasukkan Ke Model Dia Punya Bobot Punya Porsinya Sehingga Apa Namanya Finalnya Angkanya Gak Segitu Sama Mungkin Teman-teman Sekarang Dengar Masa S Di Eropa Harga Ini Mahal Tapi Setelah Dimasukkan Ke Model Mereka Juga Gak Mahal Mahal Banget Artinya Inflasinya Gak Spektakuler Seperti Amerika Serikat Contoh Amerika Serikat Dibandingkan Dengan OECD Memang Dia Tinggi Sekali Gap Jauh Gap Gap Teman-teman Lihat Dari 2019 Amerika Trendnya Memang Inflasinya Selalu Di atas OECD Tapi Bergeraknya Dalam Trend yang Tetap Bergeraknya Trendnya Berapa Poin Dari Satu Koma Sekian Menjadi Dua Koma Sekian Sedikit Ini Gak Sampai Satu Persen Dan Dia Sempat Mendekatkan OECD Naik Amerika Justru Turun Artinya Hampir Linear Ini Sempat Sama Tahun 2020 Sama Karena Ini Deflasi Waktu Covid Ini Amerika Mulai Naik Sekarang Tinggi Sekali Ini Negara OECD Ini Rata-rata Kan Negara Maju Oke Nah Kenapa Inflasi Di Amerika Itu Senderung Lebih Tinggi Dibandingkan Negara Lain Bukan Tertinggi Kalau Di atas Amerika Serikat Ada Mungkin Inflasi Lebih Tinggi Tetapi Menurut Saya Si Ya Negara Ini Negara Yang Memang Negara Miskin Atau Negara Berkembang Yang Lagi Struggle Dengan Kondisi Politiknya Biasanya Begitu Seperti Turki Ada Beberapa Negara Amerika Selatan Negara Di Afrika Juga Yang Inflasinya Tinggi Nilai Mata Uangnya Drop Dan Itu Sebenarnya Tidak Bisa Kita Bahas Dalam Koridor Atau Dalam Frame Kali Ini Karena Frame Kali Ini Itu Kaitan Dengan Covid Recovery Kemudian Kenaikan Apa Namanya Energi Beri bahasnya Kesitu Tapi Buat Saya Saya Anggap Tertinggi Amerika Dalam Frame Kita Diskusi Kali Ini Ini Saya Apa Ya Ambil Data Saya Langkum Saya Langkum Ada Beberapa Research Paper Research Paper Jurnal-jurnal Ekonomi Yang Membahas Ini Kemudian Ada Beberapa Analis Ada Beberapa Ekonomi Juga Sampaikan Mereka Bahasanya Berbeda Gini Mereka Cara Menyampaikannya Berbeda Tapi Isinya Itu Sama Isinya Itu Mirip Isinya Mirip Kenapa Amerika Itu Inflasinya Paling Tinggi Pertama Ternyata US Direct Fiscal Transfer Itu Lebih Tinggi Dibandingkan Negara Negara Lain Atau Dibandingkan Keseluruhan Global Bahkan Jadi Direct Fiscal Transfer Itu Kalau Di Kita Apa Namanya BLT Bantuan Langsung Tunai Fiscal Transfer Amerika Kemarin Kenceng Jadi Pokoknya Amerika Kemarin Bagi-bagi Duit Itu Salah Satu Penyebab Amerika Inflasinya Tinggi Karena Kenapa Karena Harga Minyak Dunia Sama Harga Batu Barah Sama Harga Gas Sama Gak 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 Harga Minya Ada Yang Lebih Murah Sampai Separuh Nya Gak Mungkin Jadi Tapi Kenapa Amerika Karena Karena US Direct Fiscal Transfer Lebih Tinggi Dari Hampir Semuanya Yang Melakukan BLT Yang Kedua Real Personal Disposible Income US Lebih Tinggi Dari OECD Bahkan Dibandingkan Dengan Beberapa Negara Di Luar OECD Yang Memang Konsumsinya Gede Seperti Negara Negara Cina Indonesia Juga Disposible Income Amerika Juga Relatively Tinggi Atau Karena Ini Perbandingan Dengan OECD Maka Memang Jauh Lebih Tinggi Dari OECD Apa Itu Personal Disposible Income Personal Disposible Income Itu Adalah Pendapatan Yang Diterima Rumah Tangga Yang Pendapatan Itu Pendapatan Yang Memang Siap Untuk Dibelanjakan Bukan Pendapatan Yang Bukan Pendapatan Yang Sudah Dibelanjakan Tapi Pendapatan Yang Bisa Dibelanjakan Misal Nih Saya Saya Satu Keluarga Pendapatan Saya Misal Sebulan 50 Juta Dari 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 50 Juta Itu Yang Saya Tabung Benar Benar Saya Tabung Cuman 3 Juta Jadi Disposible Income Saya Itu 47 Juta Kira-kira Gitu Nah Disposible Income Itu Punya Saya Itu 47 Juta Karena Saya Nabungnya Hanya 3 Juta Gitu Ya Nah Itu Real Personal Disposible Income Amerika Itu Lebih tinggi Dari OECD Dua Ini Dua Ini Menjadi Penyebab Utama US Apa Namanya Inflasinya Jauh lebih Tinggi Dari Gara-gara Lain Kira-kira Itu Nah Pertanyaannya Mas Kenapa Mas S Kok Disposible Income Amerika Paling Tinggi Gitu Ya Jawabannya Sebenarnya Simple Kenapa Karena Amerika Saat COVID Amerika Praktis Sebenarnya Suku Bunga Bank Sentralnya 0 Ada 0 Sekian Saya lupa Tapi Ya Itu Nothing Angkanya Sebenarnya Sudah Bisa Dianggap 0 Tapi Mas SKA Beberapa Negara Di Eropa Dan Jepang Kan Selama Ini Suku Bunganya 0 Tapi Disposible Income Mereka Nah Itu Beda Karena Jepang Memang Negara Yang Sudah Dia Sudah Sudah Bisa Dibilang Dalam Tanda Kutip Namanya Jadi Orang Cenderung Duitnya Dia Sudah Tidak Mau Belanja Jadi Mau Suku Bunganya Mau Ada Direct Fiscal Transfer Pun Mereka Tidak Ngaruh Karena Habit Dia Selama Ini Sudah Begitu Tapi Amerika Tidak Amerika Dulu Memang Spending Spending Kena COVID Tidak Punya Pendapatan Ada Direct Transfer Ada BLT Kemudian Duitnya Jor-joran Dibagikan Lalu Suku Bunga Bank Sentralnya Hampir 0 Orang Mau Nabung Ngapain Gue Nabung Gak Dapat Bunga Orang Mau Beli Bon Pemerintah Bonnya Pemerintah Juga 0% Ngapain Belanjain Waktu itu Ada yang Dibelanjain Ada yang Dipakai Trading Makanya Bursa Amerika Naiknya Kenceng Semua Bursa Mungkin Teman-teman Yang Masuk Di 2020 Pertengahan Tau Bahwa Amerika V-sip Naiknya Duluan Kita Koreksi Koreksi Amerika Naik Terus Khususnya Nasdaq Saham-saham Teknologi Sorry Sorry Saya Minum Jadi Dua hal Ini Ya ini Real Personal Disposible Income Amerika Versus OECD Kelihatan Sekali ya Pada saat 2020 Waktu COVID-nya Kena Sukubung Langsung Di Drop Amerika Langsung Easing Kuantitatif Easing Bulan April Kalau Nggak Salah April Mei Cetak Duit Bagi-bagi Disposible Income Naik Tinggi Sempat Turun Turun Ini Saya Nggak Tahu Ini Atas Dasar Apa Saya Nggak Mau Asal Jawab Saya Mesti Cari Data Dulu Cari Research Dulu Tapi 2021 Sempat Naik Lagi Yang Menjadi Pertanyaan Saya Adalah Kemungkinan Ini Penyebabnya Begini Tahun 2020 Pertengahan Disposible Income Tinggi Itu Uang Yang Kan Gini Disposible Income Itu kan Diukur Adalah Uang Yang Ready Untuk Dipakai Konsumsi Selain Uang Untuk Apa Namanya Kalau Rumus Sebenernya Dikurangi Tabungan Dikurangi Pajak Pendapatan Gitu Teman Dan Dikurangi Biaya-biaya VV Lain Yang Mungkin Rumah Tangga Harus Bayarkan Contoh Kayak Misal Bayar Biaya Mungkin Ada Beberapa Negara Yang Mengharuskan Bayar Biaya Tunjangan Sosial Kayak Kita Bayar BPJS Terus Bayar Kayak Misal Yuran Keanggotaan Worker Union Gitu Ya Kayak Semacam Serikat Pekerja Kayak Gitu Tapi Ya Yang Paling Praktisi Pokoknya Uang Selain Yang Ditabung Nah Itu Itu Namanya Disposible Income Nah Mungkin Uang Uang Itu Oleh Rumah Tangga Amerika Itu Disimpen Dia Atau Mungkin Ditrading Karena Bitcoin Naik Pada Cuan Kan Terus Bitcoin Dijual Dia Pegang Uang Posisinya Waktu Disposible Income Tinggi Diukur Dia Pegang Uang Ini Sempat Turun Terus Sempat Naik Lagi Akumulasi Disposible Income Itulah Yang Kemudian Apa Namanya Saat Ini Turun Nah Ini Spending Spending Kan Mulai Dipakai Spending Terus Apa Namanya Recovery Mulai Recovery Harga Harga Barang Sudah Mulai Naik Segala Macem Naik Plus Juga 2022 Suku Bunga Mulai Naik Orang Orang Mulai Beli Bond Jadi Disposible Income Mulai Turun Tapi Anyway Itu Kira Penyebab Nah Ini Juga Research Yang Digunakan Teman-teman Tidak Perlu Saya Jelaskan Detail Bagaimana Mereka Melakukan Research Ini Bagaimana Mereka Mengolah Data Kira-kira Begitu Tapi Ini Science Ini Apa Namanya Kira-kira Ekonometrik Ekonomi Yang Dihitung Dengan Matematik Yang Kira-kira Bisa Kita Bisa Dipertanggungjawabkan Kualitasnya Jadi Ini Diukur Diukur Jika Fiskal support Tidak dilakukan Oleh Amerika Maksudnya Amerika Ini Tidak BLT Gede-gedean Gitu Ternyata Di sini Di garis Ijo Ini Core Inflation Di sini Bukan Di biru Jadi Gap Setinggi Ini Gap Setinggi Ini Ini Kalau Tidak Dilakukan Fiskal Support Mereka Itu Ngitung Datanya Mereka Menggunakan Data Apa Ini Kan Empiris Berarti Memakai Data Yang Sebenarnya Yang Sebelumnya Dia Membandingkan Mungkin Amerika Dengan Negara Mana Yang Selalu Paralel Yang Selalu Jalannya Bersamaan Gitu Dalam Beberapa Tahun Tidak Pernah Kalaupun Ada Deviasi Deviasinya Kecil Biasanya Jalan Paralel Terus Nah Data Itu Yang Digunakan Mungkin Yang Paralel Itu Negara Lain Yang Yang Kira-kira Tidak Tidak Apa Namanya Tidak Memberikan Support Fiskal Kepada Warga Negaranya Nah Itu Diukur Nah Disitulah Kira-kira Kalau Amerika Kepada Tidak Sementara Di Bersambung Boro-boro Inflasi Posisinya Masih Deflasi Harganya Itu Masih Di Bawah Sebelum sebelumnya Oke lalu apa yang dilakukan oleh Amerika Nah ini dia Fed menaikkan suku bunga 0.75 Ini yang terakhir ya Ini berita tanggal 27 Juli Point for a second Untuk memerangi inflation Ya ini yang kedua kali Yang besar ya Ini key pointnya ya 0.75 Ya Sir Jerome Powell said There will be a point where the Fed start to slow hike To asset their impact Ya Ya mereka bilang bahwa setelah ini Mungkin Apa namanya Kenaikannya tuh mulai dibikin pelan-pelan lah ya gitu Nah Kadang Saya tuh gini Saya kan sering kali sampaikan di room ya bahwa Kalau saya nih ya Ini 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 sharing Di luar materi yang saya sampaikan Kalau saya tuh selalu Cara berpikir saya gitu lah Cara saya meminit resources otak saya tuh Otak saya tuh selalu saya gunakan untuk hal-hal yang penting Hal-hal yang gak penting tuh saya males mikir Kenapa? Karena hal yang penting aja banyak banget Saya kadang-kadang Semuanya tidak bisa saya kerjakan Ngapain hal yang penting? Saya pikirin, saya kerjain gitu kan Contoh Contoh nih Ada room saya masuk ke room diskusi Ngomongin masalah perang Taiwan sama China Sampai nyari peta Titik-titik Apa kapal perang Indonya disini-disini Abis itu dikaitkan dengan saham Lu ngapain gitu loh Ngapain bahas begituan kan Lu tunggu aja Abis itu nonton Kamu cari sumber yang valid Yang jauh lebih pintar dari kamu Yang ngomongin perang Beres Lebih baik kalau saya Saya nyari cat Saya analisa saham mana yang Bulan ini kira-kira Naik gitu loh Saya mending itu loh Jadi Ini teman-teman Mungkin bisa pakai juga ya Bahwa Resources kita tuh Pakai untuk hal-hal yang berguna aja Gak usah mikirin Lain-lain tuh Lu ngapain kita mikirin perang Rudalnya jenis apa Kapal Indonya dimana Lah Kita ilmunya bukan disitu loh Kita ngomong kan Ya Jadi hal begitu sebenarnya tidak Gak perlu dipikirin lah Gitu ya Nah jadi Sekarang Sekarang begini Ada juga yang Kita bursa tuh takut apa sih Oh takut suku bunga Amerika tuh naik terus Sekarang mikir Emang kenapa Suku bunga naik Kamu takut Kan itu untuk memerangi inflasi Yang berbahaya tuh inflasi Kalau gak diperangsi sama Fed Inflasi Tak terkendali naik terus Global semua naik terus Resesi cepat jeblok Ekonomi Jadi memang Lalu kan Kemarin waktu suku bunga naik juga Bursanya baik-baik aja Kan gitu kira-kira ya Nah sekarang pertanyaannya Does Fed Rate High effective ya Jadi kenaikan suku bunga tuh Efektif apa enggak Ini teman-teman Ini saya susun Saya pakai investing.com ya Seringkali teman-teman Tanya tuh pakai apa Ini saya keluarkan Acuannya itu Apa nih Gandum ya Harga gandum Kemudian HG ZC CC M-A-L-S-B-C-T Ini kode Commodity Futures CFD ini Futures semua Kontrak ya Harga kontrak Ini commodity Ini commodity Selain energi Selain oil Selain gas Dan selain batu bara Ya selain Selain Tiga itu Pokoknya di luar commodity Energi Mineral saya masukkan Besi saya masukkan Chopper saya masukkan Aluminium saya masukkan Ada makanan saya masukkan Cuma saya lupa apa gitu Teman-teman bisa lihat enggak Kayak gini ya Lihat Kira-kira kenaikan suku bunga Bank Sentra itu efektif enggak Efektif loh Lihatin Ini tuh trendnya udah mulai turun Ini nih yang tinggi Ini pernah berapain Ini udah turun loh Udah disini nih Ini udah Udah turun semua Ini namanya udah deflasi nih Ini tuh udah efektif Nah Kayak weight Aluminium Chopper Kemana-mana itu Itu harga dia Futures sudah mulai turun Tapi itu kan harga kontrak Abis itu Setelah harga Komoditi Komoditi itu kan Biasanya dibawa ke industri Ke pabrik Pabrik ada produksi Menggunakan bahan baku itu Lalu pabrik ini Memproduksi barang Lalu barangnya dijual Kan itu kan ada flow ya Ada Distribution channel Ada chainnya Nah chain-chainnya itu kan Perlu waktu kan Namanya perlu lag Ada lag waktunya Jadi perubah Jadi gini Dari Dari kenaikan bank sentral Sampai dengan penurunan Harga komoditi Itu aja ada lagnya Gak langsung Hari ini bank sentral naikin Suku bunga Besok harga gandum turun Enggak Dia pasti ada lagnya Percaya sama saya Itu Itu ada lagnya Semua ekonom seluruh dunia Semua data itu sudah diolah Menggunakan Scientific ya Menggunakan Alat-alat pengolah data Semua Pokoknya Apa namanya Kebijakan moneter itu Bank sentral itu ada lagnya Gak bisa langsung Dia tuh pasti ada lagnya Lagnya tuh bisa bulan Bisa minggu Bisa tahun gitu loh Beberapa bulan kemudian Dia baru turun Nah Itu baru komoditinya Nah kalau ke Komoditi ini dipakai Untuk pabrik-pabriknya Produksi barang Nah itu kan ada lagnya lagi kan Jadi teman-teman Memang kita tidak bisa berharap Langsung turun semuanya gitu kan Jadi memang ada waktunya Jadi kalau Sangat wajar Bila Fed naikin Sebelum kenaikan terakhir Kenaikan yang kapan itu Dua Kenaikan yang Satu kenaikan sebelumnya itu Kok inflasi makin tinggi Nah itu karena ada lagnya Gak bisa langsung gitu Kebijakan moneter ya begitu Tapi ini kalau kita lihat Harga komoditi sekarang Dia turun Ya Non-energi ya Saya bilang tadi non-energi Sudah mulai turun Artinya apa? Artinya efektif Buat saya efektif Dan bursa saya baik-baik aja kok Apa namanya Dow Jones Nasdaq baik-baik aja Berarti baik-baik aja dong Justru kan ini sebenarnya bagus nih Ini kan Ini Ini udah menekan inflasi nih Gitu Terus kita lihat Nah Ini komoditi energi Kalau komoditi energi Bukannya gak efektif Belum ngaruh lah ya Lihat Lihat Saya pakenya brand Karena ICP itu Minyak Indonesia itu Sorry saya minum Minyak Indonesia itu Patokannya brand Jadi saya pake brand Cat utamanya Lalu ada crude oil Ada gas Satu lagi Ini NCF dengan ATW yang paling bawah ini Dua paling bawah itu Kalau gak salah Satunya Newcastle Satunya mana? Nikol Pokoknya ini Komoditi energi Batu bara Gas Oil Belum turun Nah Mereka ini Penyumbang inflasi juga Bahkan mereka Volatile Dikatakan volatile Karena dikeluarkan dari Core Inflation Tapi kalau Amerika nanti Rilisnya hanya Core Inflation Maka dia akan menggunakan Data-data ini Nah ini Biasanya ini di luar Core Inflation Akan dilaporkan tersendiri Ini loh energinya Segini gitu Nah Tapi Masalahnya Barang-barang ini kan Membentuk harga ini juga Kan gitu ya Misal Produksi Makanan apa Kan dibentuk oleh Harga energi juga Karena Fabriknya butuh energi Ya Jadi ceritanya Kalau Komoditi non-energi Sudah deflasi Sudah efektif Komoditi energinya Belum Ya Oke saya lanjutkan ya Oh ini Yang tadi lagi ya Ini disposable Personal income Per kapita Ini Ini Kelihatan ya Nah Sekarang begini Ini Ini data Disposible income nya Si Amerika nih sekarang ya Personal ya Ini sudah mulai Pada trendnya Ya Pada trendnya Artinya Efektif Kan Disposible personal income itu Dipengaruhi oleh Suku bunga ya Kita mikirnya Amerika loh ini ya Orang-orang Amerika tuh Disana tuh Investasi Nabung Beli bon Pemerintah gitu ya Jadi Kita acuannya sekali lagi Amerika ya Kalau di kampung saya sih ya Kayaknya Nabungnya Entah kapan Pokoknya Ada duit Habisin gitu ya Itu agak berbeda Ini Amerika Apa yang Bisa kita ambil Dari Grafik ini Berarti ya Kenaikan suku bunga Itu efektif Baik Dari Sisi menurunkan Komoditi Maupun Dari sisi Apa Mengerim Orang untuk Apa Mempersiapkan uangnya Untuk konsumsi Gitu ya Kan Sekali lagi Uang itu kan Ada beberapa motif Orang Menyimpan uang Gitu kan ya Bukan menyimpan uang Pokoknya Uang tuh Untuk apa sih gitu Kan ada yang motifnya Investasi Kan salah satunya kan Untuk berjaga-jaga ya Nah Disposible income itu Yang berjaga-jaga itu loh Duitnya tuh Digengem Duitnya tuh Ditaruh di dompet Duitnya tuh Ditaruh di atas bank Pokoknya duitnya tuh Dipegang Dia gak mau nabung Apalagi Deposito Apalagi beli Obligasi Dia gak mau Nah Kenaikan suku bunga itu Itu untuk Mengerim itu Untuk membuat orang tuh Menjadi sabar gitu ya Untuk membuat orang-orang tuh Berpikir bahwa Ngapain sih gue berjaga-jaga Uang segini banyak Udah lah beli impon aja deh Gitu Artinya Disposible income Dia turun Dia Dia mempersiapkan uang Untuk dia belanja tuh sedikit Nah itulah turun Itu nanti Ujungnya juga Inflasinya turun itu Gitu Emang begitu Nah ini artinya efektif ya Nah ini yang Yang agak Apa namanya Ini personal saving rate-nya Turun Ini saya lagi cek ya Datanya ya Nah What does this mean for Consumers and the economy Artinya apa Jadi ini Ini sebenarnya standar ya Ini Interest rate represent The cost of borrowing So when the Fed Rise the target rate Money become more expensive To borrow Jadi Kan Uang itu kan ada harganya Ya Ibarat kalau uang itu barang Uang itu harga Ada harganya Ada price-nya Price-nya uang itu apa sih Price-nya uang itu juga Interest rate itu Jadi kalau interest rate-nya naik Otomatis price-nya Makin naik kan ya Apa Harga uang itu Makin naik Gitu ya Kalau harga uang Makin naik Maka orang itu Cenderung gak pinjem uang Doang Kalau harganya makin naik Pinjem duit kan Nanti Naik Biayanya Gitu Nah Karena harga uang Makin naik Maka Orang yang pegang uang Dia akan Ada namanya Holding money Itu ada cost-nya Cost-nya seberapa Cost-nya ya sama dengan Interest rate itu Ada biaya Ada biaya Orang itu Kalau pegang uang itu Ada biayanya Biayanya sesuai dengan Interest rate itu Makanya orang Udah lah Daripada kena biaya Pegang uang Lebih baik uangnya Kita taruh di bank aja Atau kita Belikan Belikan Pond Ya jadi Kira-kira Begitu Ya jadi Penjelasan bahwa Kenaikan suku bunga itu Efeknya akan Seperti apa Ya gitu Nah dari sini Sebenarnya Dari penjelasan ini Ya So it will Hard or Soft landed Buat saya Buat saya ya Dari beberapa Kajian-kajian Analysis yang Saya Saya baca Kemudian Apa namanya Release-release Analysis Analisis dari FED Kemudian Dari Apa namanya Testimoni Dari Pejabat-pejabat FED Bahwa Strategi dia adalah Karena Inflasinya itu Kenceng Cepat Maka Kenaikan suku bunga Pertama juga dia Dalam tanda kutip Ngebut ya Dia juga Lakukan hal yang sama Dia Cepetin dulu Abis itu baru Dilambati Gitu Karena Invasinya naiknya Terlalu cepat Dia mau nekan Mau fightnya Fight cepat-cepat dulu Abis itu Tensionnya dikurangi Dia mulai slow Tapi arahnya memang Masih naik Buat saya Apakah Bursa Turun Jadi gini Kenaikan suku bunga Itu Biasanya Berbanding Terbalik Dengan Arahnya Bursa sahab Karena Apa Karena Bursa saham itu Perlu uang Dia tuh Perlu ada Likuditas masuk Ke bursa Supaya Naik Kan gitu Gira-gira ya Kan bursa saham Dengan Bon obligasi Itu kan Sesuatu yang Yang sama kan Buat kita Buat Rumah tangga ya Buat Fun kan juga sama Fun kan pilih kan Fun akan memilih Untuk Mengamankan Uang saya Saya akan Taruh Dimana nih Kan gitu kan Saya taruh Di bursa saham Atau saya Taruh Di bon Pemerintah Kalau Rate-nya Amerika Naik Artinya Bon Pemerintah Dia Bunganya Juga Naik Pasti Nah Bon pemerintah Itu Itu istilahnya Risk free Itu Itu adalah Aset liquid Yang risk free Dia praktis Bebas risiko Kalau bursa saham Dia liquid juga Tapi risikonya Tinggi Nah Uang-uang besar Biasanya Kalau risk free Aset Risk free Aset itu Bon pemerintah Amerika itu ya Memberikan return Yang cukup Menurut ukuran Mereka Mereka lebih baik Taruh di Bon Jadi akan ada Perpindahan uang Dari bursa saham Ke bon Biasanya bursa saham Itu turun Itu pertama Yang kedua Kenaikan suku bunga Itu kan Harga Uangnya kan naik Karena harga Uang naik Bunga bank Naik Bunga pinjaman Naik Maka Entrepreneurs Firm Ya perusahaan Mereka akan Mengerim Untuk lakukan Ekspansi Mereka akan Ngerim Untuk pinjam Uang dari bank Atau mengurangi Ekspansinya Sehingga Itu kan Efek lanjutannya Translate-nya kan Ke bursa saham kan Oh kinerjanya Perusahaannya Turun Sebenarnya perusahaannya Tau kinerja kita Turun Karena kita Ngerim ini Ngerim itu Itu efeknya juga Ke harga saham Gitu ya Jadi Jadi sebenarnya Apakah Bursa crash Nah cuman Kadang-kadang tuh Pemilihan kata-katanya Cuman crash Dan tidak Crash itu yang Yang gak enak Jadi buat teman-teman Kalau sekarang udah mulai Pinter mulai ngerti ya Harus mulai Membiasakan diri Bahwa Ya bursa saham tuh Ada koreksinya Gitu loh Tapi Tapi kadang-kadang Yang saya bingung tuh Teman-teman tuh Tanya ke saya Masa S ini Bursa saham nih Crashnya keberapa Ke 5 ribu Nah Jadi pokoknya tuh Di mindset teman-teman tuh Ngomongin cuman crash aja gitu loh Gak ada hal lain yang lebih menarik Untuk bisa didiskusikan Bahwa bursa saham turun Buat saya turun Tapi bukan yang Terus bahasanya tuh Crash gitu loh Ya Jadi hard out or soft landed Kan enak ya Karena teman-teman Kalau udah mengerti bahwa Oh iya Kalau sekumuman naik Memang Memang akan ada Outflow mungkin dari bursa Tapi bursa pelan-pelan Akan turun Kan gitu kan Tapi teman-teman Sebenernya jangan khawatir Bursa turun Tetap ada saham yang naik sih Saya sih Saya ya Kalau saya ditanya Saya sih optimis Ini soft landed Ya soft landed Bukan hard landed Cerek gitu enggak Ini soft landed prosesnya Gampangannya begini aja Kayak Indonesia ya Indonesia kan emitennya Emiten komoditi kan Favorit Lah kalau ini Diteken terus Deflasi Kan Mereka kan mau neken Harga minyak Harga Cool Harga gas kan Kayak misal kita emiten Banyak kan batu bara Batu bara turun Turun Harga saham pasti turun Harganya adaro PTB Pastikan turun Kan ITM kan turun lagi Kan harga batu bara turun Lah kalau mereka turun Nanti ada saham-saham ikut turun Kan YSG turun Lah kan biasa dong Gitu loh Jadi maksudnya Bukan crash gitu Jadi sekali lagi Mindsetnya tuh Jangan terus crash nih Crash gak nih Jebol gak nih Jadi kayaknya tuh Jelek aja gitu Mulutnya tuh Ya jadi Buat saya ini Soft landed lah Ya tinggal kita nanti Managenya gimana Nah ini pertanyaan terakhir Apakah IHSG akan crash Nah ini yang saya ditanyakan nih Apakah IHSG akan crash Teman-teman jawab sendiri Kalau tanya saya IHSG akan koreksi Tapi soft landed Ini ada beberapa hal Teman-teman nanti Bisa dipertimbangkan Pertama Saya kasih rating Neutral inflow During massive Fat Easing Ya kuantitatif Easing Kemarin tahun 2020 Sampai 2021 Itu kan US Dicetak Banyak sekali ya Pada tahun 2008 Pada tahun 2008 Akhir 2009 2010 Terjadi hal yang sama Kuantitatif Easing Gede-gedean Tapi nilainya Ujung kukunya aja Dari Kuantitatif Easingnya 2020 Dan 2021 Tapi Dulu Inflownya gede-gedean Dulu Rupiah tuh Dari 15.000 Sampai 8.000 Beneran Saya ingat sekali Karena pada waktu itu Saya manage kapal-kapal tanker Gajinya Kru saya tuh Dolar semua Dan saya Waktu itu Diprotes sama Kru-kru kapal saya Mereka minta gaji rupiah Karena waktu mereka Saya rekrut US dollar 12.000 Saya pernah Saya pernah Beli dolar Harga 8.600 Saya pernah Saya beli Turbo charger Kapal gede Jebol Saya pernah Pokoknya saya pernah Beli US dollar 8.600 Saya ingat kok Jadi itu dulu Efeknya tuh Masif Ada inflow Tapi kemarin tuh Nggak ada Karena dulu Masif Inflownya Maka saat Suku bunga naik Mulai tahun 2013 2014 Suku bunga bank sentral Amerika naik Ada namanya Tapper tantrum Tapper itu Tappering itu Kenaik apa Menghentikan Quantitative Easing Suku bunga naik Tantrumnya tuh Ya kayak bayi tantrum aja gitu loh Ketakutan Apa-apa Jadi ketakutan Karena kenaikan suku bunga Itu Tapper tantrum Waktu itu Marketnya anjlok 2015 2016 Ya sekiranya ngedrop loh Itu banyak saham murah sekali CPIN tuh cuman Berapa ya 300 kalau nggak salah Pokoknya saya awal-awal masuk saham tuh lagi crash 2015 Akhir 2016 awal lah Yang ingat Nah Orang pada ketakutan Ini akan mirip dulu Saya nggak tahu ya Tidak bisa jawab Saya bukan Ya saya I will become Ekonom gitu Tapi Now Ya saya masih belajar Dan Dan ekonomi yang hebat pun Juga tidak berani menjawab Dengan Dengan Eksplisit ya Tapi buat saya sih Saya sih Sederhananya bahwa Dulu inflownya tuh Masif banget Dan Kelihatan Tapi sekarang Nggak Ya gitu aja Teman-teman pikirin Kalau sekarang Apakah Apakah Akan seperti dulu Saat kenaikan suku bunga Nomor dua Kuartal kedua Growthnya tuh Kemarin ya Ini maksudnya Pertumbuhan ekonomi kita Masih di atas 5% Dan itu Pertumbuhan ekonomi itu kan Cerminan bahwa Aktivitas keseluruhan Aktivitas ekonomi Seluruhnya Yang ada di Indonesia itu Masih tumbuhnya segitu Itu menurut saya Luar biasa Ya memang karena Didorong oleh Perbankan Juga Growthnya bagus Komoditi growthnya bagus Exportnya bagus Konsumsi rumah tangga bagus Ya aman Di atas 5% Inflasinya Cukup bisa dikendalikan Dengan baik Walaupun naik ya Tapi BI kayaknya Mulai ancang-ancang Kemarin ekonom Juga kumpul Dipanggil Pak Jokowi Dari pihak BI Juga kayaknya sih Mulai mau naikin Suku bunga Pelan-pelan Sebenernya naikan Suku bunga BI Juga bagus sih Menurut saya Naik 0,5 Masih oke lah Bank Apa Menurut saya juga KPR Kredit mobil Juga gak akan terganggu Karena sekarang juga orang Banyak duit loh Orang sekarang Orang Indonesia itu Harga mobil second Naik Saya cari mobil second Sekarang susah banget Naik semua Mobil baru Indennya lama Orang sekarang Itu teman-teman Saya kasih tau Saya tuh sekarang Lagi mau cari mobil Station Wagon Kalau BMW itu Biasanya Serinya Kalau station wagonnya BMW itu Touring gitu Belakangnya ada Touring Edition Kalau Mercy itu Estate Estate Kalau Audi itu Biasanya Pakai kodenya Avan Pokoknya Station Wagon BMW seri 3 Kayak 3.3.20 Atau 3.30 Station Wagon itu Harga barunya 1.5 lah 1.5 M Tapi indennya Berbulan-bulan Dan Pihak showroom Gak berani menjanjikan Kapan dapat barang Yang punya barang Barang bekas Harganya 200 juta Di atas harga baru Dan itu laku Jadi orang Indonesia Ini banyak duit Gitu loh Jadi Menurut saya sih Kalau BI naikin 0.5 Oke lah Justru efeknya Bagus kan Malah Untuk menahan Apa namanya US keluar juga Gitu USD keluar Oke Yang keempat Central Bank Reporate Ya ini Ini yang Sebenarnya Tadi sudah Sampaikan ya Ini Kemungkinan Akan dinaikkan Tapi kecil Tapi sekarang Pihak BI Kan kemarin Juga sebenarnya Sudah sempat Diskusi ya Teman-teman Di room ya Saya perhatikan Lumayan bagus Diskusinya Mereka Mereka juga Saya jadi Oh Ini berarti Teman-teman Saat Busri Mulyani Ngomong Saat Gubernur BI Ngomong Mereka juga Nyimak Bahwa Momentum kita Itu momentum Pertumbuhan Jadi Memang kita Growth-nya Udah bagus Tapi momentumnya Lagi momentum Bertumbuh Lagi momentum Artinya Momentum ini Masih harus dijaga Nah kalau momentum ini Masih momentum Bertumbuh Ya maksudnya Akhirnya Anjlo Parah Kan Enggak Terus Cadangan Devisa Juga pada Posisi tertinggi Terus Perusahaan-perusahaan Blue Chip Juga Kuartal 2 Berada pada Performance Kinerja Terbaik Bank juga Bank-bank Gede Kemudian Komoditi Komoditi Nah dari Nampo ini Teman-teman Simpulkan Mosok ada yang bilang IISG ke 5 ribu Jadi Ini apa Enggak mikir Tapi mungkin Dia tidak Mengerti Tapi teman-teman Di sini Saya harapkan Setelah Ini juga Lebih mengerti Jadi Itulah Kira-kira Pembahasan saya Mengenai The Fed Inflasi Amerika Kenaikan suku bunga Terus Gimana Ke Indonesia IISG Overall Sebenarnya Buat saya Secara global Market Memang akan koreksi Tapi soft landed Kalau IISG Buat saya sih IISG cukup kuat ya Kalaupun koreksi ya Nanti akan Ditariknya oleh Saham-saham Komoditi Yang memang Harga komoditinya Turun Dia akan turun Bisa juga Biasanya begini Kalau komoditi-komoditi Turun Semuanya turun Ini turun Maka Ada Ada Some portion Of our economy Ya Di Indonesia ini Yang akan Aktifitasnya menurun Karena Karena Komoditi turun Kan Nah Yang berhubungan Dengan itu apa Yang berhubungan Dengan itu Biasanya juga bank Sektor perbankan Mungkin growthnya Tidak akan segede Gini Karena ada beberapa Porsi kegiatan Ekonomi yang turun Kan Yang dari itu Yang dari Apa namanya Yang dari Komoditi itu turun Dari batu barat turun Maka Biasanya Bank-bank itu juga Kinerjanya Bukan Nggak tumbuh-tumbuh Tapi tidak Sekencang sekarang Nah Mungkin Apa namanya Ya SG juga Juga Ya mungkin Ada koreksi Sedikit Tapi Tapi Soft lah Gitu ya Oke itu Sudah selesai ya Selamat menikmati